Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Fatma Esa Lubis, saya alumni Politeknik Pariwisata Medan, pada saat itu namanya masih Akademi Pariwisata Medan. Saya alumni tahun 2015 jurusan manajemen patiseri, dan Alhamdulillah sekarang saya menjadi owner cake shop Lubis Patiseri di Binjai. Jadi saya waktu itu buat Aisah patiseri, nah terus dibilang sama dosen saya itu, kalau Aisah itu banyak namanya, tolong buat yang sesuai ciri khas kalian, dan yang buat orang itu jadi hafal siapa nama toko kuenya. Terus saya berinisiatif pakai marga saya, makanya terjadilah Lubis Patiseri. Produknya banyak sih, ada brownies, ada berjek cake, tapi yang terkenalnya di Binjai emang berjek cake. Yang paling saya ingat tuh, kalau ada orang yang bilang, ah cake-nya enak banget ya, gitu ya. Itu kayak udah jadi motivasi kita untuk bisa, eh enak ya. Saya jadi ingat lagi, kalau di kampus tuh dulu pernah buat apa aja ya, jadi saya ingat terus tuh, apa yang pernah dibuat kampus, saya jadi pingin coba lagi tuh, jadi saya promosikin lagi ke customer. Kalau masa kuliah itu banyak ya, jadi kita tuh dibebaskan untuk berkreasi, sesuai dengan apa yang kamu bisa buat, jadi kita tuh kayak dikasih tantangan tuh sama dosennya. Nah, bahkan kalau misalnya ya, ini contohnya seperti makanan kue tradisional Batak, itu ombus-ombus, kita buat kreasi itu dari daun, tapi yang memang toppingnya itu bisa, yang tadinya gula merah, kita buat kreasi jadi daging bisa, gitu. Gitu, saya juga udah manggil adik-adik alumni sekolah saya SMA untuk kuliah di Politekpar aja, kenapa? Karena di Politekpar Medan tuh banyak jurusannya, kalian bisa berbisnis, kalian bisa kerja di hotel, bisa jadi mau buka travel and tour, gitu kan. Jadi emang enak sih. Dan saya selalu semangatin orang yang setiap bertanya sama saya, kakak alumni ya, kok kakak bisa, eh kakak kuliah ya di bagian kue ya, kok bisa sih buat toko kue secantik ini, gitu. Mau cepat kerja atau berusaha, kuliah di Politekpar aja.